Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School dan di video kali ini gue bakal lanjutin lagi untuk gameplay Moonlight Blade Mobile Nah, kali ini gue bakal bahas mengenai mekanik ataupun counter ketika kalian farming di dungeon boss terutama di fitur yang namanya adalah TOW guys ya Nah, disini gue sudah ada boss terbaru ketika level player gue udah naik di sekitaran 42an ya untuk nama bossnya adalah Changwu Travern Nah, ketika kalian farming melawan boss yang satu ini kalau kalian nggak bisa counternya nanti darah bossnya nggak bakalan habis-habis Ya, walaupun ini gameplay kalau menurut gue ya hampir sama kayak Revelation Mobile soalnya untuk Revelation Mobile itu kalau nggak salah developer-nya kolaborasi ya antara NetS sama yang VNG Games kalau nggak salah NetS atau apa ya, gue agak lupa tapi kalau misalnya kalian ada yang ingat silahkan komen di kolom komentar ya kolom gue hampir sama cuma bedanya mungkin dari segi jalur ceritanya quest-nya, mungkin dari segi pet-nya ataupun partner-nya itu bener-bener berbeda kolom gue ya oke, kita bakal coba langsung masuk aja di boss yang satu ini nah, untuk rekomendasi kelasnya kalian bisa lihat aja kalian harus pakai tipe tank yaitu yang kelasnya Sentinel nah, terus juga kalian jangan lupa pakai kelas healer kayak Muse ataupun kelas support yang lain ya dan kemudian kalian harus punya kelas yang tipenya itu Fighter kayak Duellist kemudian kayak Puppet Master nah, itu bisa kalian pakai ya yang tipenya itu DPS dan kita bakal coba langsung aja Messing Cross nah, disini karena guild gue itu bukan orang Indonesia jadi gue coba mainin solo ya ini gue mainin solo guys gue nggak ngajak temen-temen tim gue yang ada di guild karena kebanyakan itu orang Vietnam ya iya, ibaratnya campuran sih ke mood gue ya soalnya pas gue coba cek kalau misalnya gue pengen bikin guild nah, itu gue harus bayar dulu ya ataupun gue harus top up bayangin, kalau bikin guild itu kalian harus top up dulu guys itu yang bikin ribet sih ke mood gue sih tadi gue bakal bahas di next aja ya mengenai beberapa fitur yang kalau mood gue ini agak membagongkan banget sih ke mood gue gitu ya oke, kali ini gue udah masuk di fitur dungeonnya jadi seperti ini ini untuk di awal kalian nggak bisa pakai auto ya jadi bener-bener harus manual guys seperti ini oke ini bener-bener nggak bisa pakai auto loh what the heck skillnya nggak bisa gue ubah apa bentar dulu guys kayak ini ya modenya nggak bisa coy nggak bisa ganti skill waduh, ini mode skill untuk PvP ya bentar dulu guys kita bakal coba ganti dulu nih oke, ketemu bossnya ini boss pertama ya jadi masih unyulah kalau mood gue oke udah gue pakai nggak? oke, udah gue pakai dan kita bakal coba langsung aja nice, good banget hmm, mampus ya hmm, kena serangan gue loh oke memulihkan oh, bisa memulihkan HP nice, good baby udah rush-nya tadi nice banget kita pakai skill yang ini untuk di awal mah mudah ya nggak ada counternya guys ya nanti untuk boss di terakhir kalau nggak salah bossnya itu ada tiga sih ini boss yang pertama nice, good banget pemulihan oke mati guys kita lagi mati nice, good banget mati ya ini bisa kita ambil oke dapet item hmm, naik untuk drop dari senjatanya ganti lagi guys ya gue bisa lari sebenernya sih nah, ini dia boss yang kedua ini baru boss yang kedua santui, santui, santui masih aman untuk boss yang kedua guys nah, ini dia guys ya kita udah ketemu dengan boss utamanya nah, namanya Yelulan ya tunggu guys ini sangat berhati-hati sekali oke, ini dia jadi, counternya itu kalian disuruh sini guys nah, di jebak ya si serigalanya kalian jebak dulu nah, kalau udah jebak baru kalian serang tapi memang iya, harus sabar guys jadi, begitu guys cara counternya jadi, nanti disi serigalanya kalian pancing ke panahnya si bossnya ya panahnya udah keluar belum? dia belum ngeluarin panahnya coy ah, ini baru nih kesini, kesini, kesini oi, oi, kesini, oi ini gue main solo ya aduh 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 gagal deh gagal deh waduh payah ini guys emang kalau temennya yang bukan satu aliansi agak ribet oh, ini ke jebak mantap, mantap sip, sip dah, kok gue malah nyerangnya serigalanya sih jangan serigalanya coy, ini yang diserang oke, bentar lagi tewas santuy nah, jadi mekaniknya kayak tadi guys terus aja kayak tadi nanti cepet mati guys bossnya oke, ini gak bisa jangan kalian serang dulu gak ada damage-nya percuma, percuma nah, ini kesini nih kesini coy kesini coy kesini coy oi ya elah ini gue solo ya ini gue solo guys gue solo inget gue solo gue gak main bareng sama aliansi gue nah kalau main solo emang kayak gitu guys ya gue harus inisiatif ya gue malah mati ya ampun oke 5 lagi lah, gue malah mati tadi langsung tewas aja cepet banget lah gue gak bisa harus nunggu kah ya, gue gak bisa masuk guys ya, tapi menang sih aduh, gue tadi gak bisa masuk loh oke nah, gue dapet ini guys ya apa sabuk ya dapet sabuk ya dan optimalnya kalian bisa aja tuh rasionya besar gue ya rasio damage yang diterima wow cukup besar banget ya kalau menurut gue dan healernya luar biasa banget jadi gitu guys itu cara counter boss ya yang ada di wakyu wakyu atau apa ya gue gak lupa tadi bossnya namanya apa guys ya changwu treven ya namanya ini guys ya sumpah sih kalian bener-bener harus hati-hati banget jangan asal attack dulu aja soalnya kalau misalnya kalian attack dan serigalnya belum kena jebakan nanti hp bossnya tetap aja segitu guys ya gak bakalan berkurang gitu minimal kalian harus jebak dulu bossnya ya oke itu aja untuk pembahasan kali ini semoga aja kalian suka kalau misalnya kalian ada tambahan ataupun yang lain silahkan komen di kolom komentar guys ya nanti kita bakal coba lanjut lagi di next video sampai jumpa bye-bye yeee